Intro Seorang ayah tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri hingga hamil. Perbuatan bejat itu dilakukannya setelah istrinya meninggal dunia 8 bulan lalu. Namun perbuatan bejatnya akhirnya berakhir setelah putra pertamanya melaporkan ke Posek Deli Tua. Sang anak korban kebejatan ayah kandungnya R.H. dicabuli sejak bulan Oktober 2020 lalu, sampai yang ketujuh kalinya pada bulan Januari 2021. Petugas Posek Deli Tua setelah mendapat laporan korban dari abangnya dengan gerak cepat langsung melakukan penangkapan ketersangka. K.Posek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap melalui kanitreskrim Posek Deli Tua, Ibtu Martua Manik membenarkan telah mengamankan tersangka penjabulan terhadap putri kandungnya sendiri. Gimana penangkapan sepelaku ini Pak? Pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.28. Korban datang ke Posek Deli Tua dan menjelaskan bahwasannya jenisnya sudah menjadi korban penjabulan yang lakukan oleh peruntungannya sendiri. Korban ini berinisial DN, selanjutnya kita terima pengaduannya, kita lakukan pemeriksaan, Lanjut, sekitar pukul 14.00 WIB tersangka yang berinisial R ini kita amankan di tempat kerjanya yang merupakan sekuriti. Dari hasil pemeriksaan, dari keterangan oleh si pelaku membenarkan bahwasannya jenisnya telah melakukan penjabulan terhadap anak kandungnya ini. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Melialah melaporkan.